Uang Kamu Keluar Masuk Tanpa Kamu Ketahui Waduh, itu uang apa maling? Oke, kalau kondisinya udah kayak gitu gak apa-apa. Kamu wajib berbahagia karena aku mau kasih tips buat mengatur cash flow kamu. Tapi sebelumnya, buat dapetin panduan lebih jelas untuk sampai ke tujuan keuangan kamu, kamu wajib baca buku ini. Buku yang akan mandu kamu tepat sampai tujuan keuangan kamu. Cek bukunya di tombol i ya, atau kamu bisa juga cek di description box. Oke deh kalau gitu, ini dia tips mengatur cash flow. Yang pertama, buat anggaran keuangan keluarga. Mulailah dengan anggaran untuk menjadi panduan pengeluaran di masing-masing posnya. Misalnya, kamu bisa buat pos untuk belanja kebutuhan rumah tangga, pos untuk keperluan anak, pos untuk peliburan, dan lain sebagainya. Buat anggaran bersama pasangan kamu ya, biar pasangan kamu juga bisa tahu kondisinya. Jadi gak ada tuh pertengkaran rumah tangga karena hal uang ini. Yang kedua, buat catatan pengeluaran harian. Sedikit memakan waktu, tapi catatan pengeluaran harian sangat berguna dan membantu kamu. Catatan kecil sangat membantu untuk melakukan perbaikan kondisi keuangan. Yang ketiga, tingkat kependapatan. Ketika kita berbicara bagaimana caranya agar keuangan keluarga tetap sehat, sederhananya kurangi pengeluaran, dan tambah pendapatannya. Sekarang banyak loh cara-cara praktis mendapatkan pemasukan, apalagi dengan kemudahan teknologi sekarang ini. Yang keempat, punya dana darurat. Hal ini penting karena kita gak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dia akan dana darurat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak. Dana darurat idealnya berjumlah 6-12 bulan pengeluaran bulanan kamu. Yang kelima, lunasi utang konsumtif dan cicilan. Kalau mau sehat secara keuangan, sebisa mungkin lunasi utang-utang konsumtif dan cicilan. Pastikan kamu tidak melunasi utang yang satu dengan utang kartu kredit yang lain. Itulah sumber masalahnya dan bukan solusinya. Mengatur cash flow itu gampang-gampang susah. Tapi dengan ketekunan, kita pasti bisa kok. Cash flow yang lancar ini merupakan dasar pertama untuk mencapai kebebasan keuangan kamu. Jadi, kalau kamu mau capai financial freedom, yuk atur cash flow kamu dari sekarang. Yuk, pakai juga aplikasi finansialku buat bantu kamu tracking cash flow kamu dengan klip pencatatan keuangan. Dan kamu juga bisa tanya-tanya seputar masalah keuangan kamu dengan si FD Finansialku yang akan siap mendengar dan memberikan jalan keluar untuk masalah keuangan kamu. Kamu bisa upgrade akun kamu dengan kode promo top 5 inku. Dan kamu akan mendapatkan diskon 10% dari aku. Asik banget kan? Oke deh, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat ya. See you at the next video. Bye-bye.